Kayak kemarin ke tempat balas Keseruan apa ya yang ada di catatan si bocil hari ini? Ini dia catatan si bocil Seru banget loh Perias mayat Nah halo mas saya Kalian cari saya Tangannya taruh Nah gitu Kayak kalau di yoga namanya Nama steak tangannya Relax relax Kak Cila ini mah dah nururin Stress Yaya malah tambah stress Kak Cila Ada adi yaitu sama Aisyah Perbisa perbisa Kemana apa mas saya? Kak Diet lagi suka makan apa? Minuman apa? Kak Diet suka lagi pengen tongkrongan kemana? Suka yang kayak color-color senja-senja gitu? Apa yang color-color full gitu? Hmm yang apa ya biasanya? Kenapa sih? Alvin sama Marvel Kalau mau ikutan disini ya ikutan aja Tapi gak usah ngos-ngosan gitu juga kali Ih bukan itu mas saya Tadi kan aku lewat room Aku denger kalau color-color baru kita udah mulai kerja hari ini Masa sih? Yaudah Kak Diet suka yang kemana? Bentar ya aku cari dulu Kemana? Kan color-color baru kita Habis ngecek lokasi liputan kita Nah bagus dong Kan liputan aku selalu sakut-sakut Ya kan kalau aku tuh ya liputannya itu langsung Selesai Kayak kemarin ke tempat balan udah Ke whole climbing udah Habis itu ke tempat ular udah Semuanya udah Ketempat burung semuanya udah Perhias mayat? Nah halo mas saya Liputan perhias mayat itu tugas kamu kan? Ketauan lagi Lagi-lagi ketauan Iya ya Mending kamu langsung ke perhias mayat aja deh sekarang Daripada dimarahin sama Corlipnya Oh iya bener juga Oke bye Bentar kalian lihat ya bye Bye Eh guys By the way Corlip itu apa ya? Koordinator Liputan Oke Oke Cepet-cepet nanti gimana ini? Oke Oke bye Oke bye Halo good people kembali lagi di catatan si Bocil Seru banget loh Kali ini mas Zaya akan mengunjungi salah satu rumah duka terbesar di Indonesia Rumah duka Grandheaven yang terletak di daerah peluit Jakarta Utara Nah rumah duka Grandheaven ini memiliki berbagai macam fasilitas Serta akomodasi terlengkap yang dibutuhkan oleh keluarga dan dirancang dengan suasana yang modern Kira-kira apakah mazaya akan menyelesaikan liputannya atau seperti yang mudah-udah ya? Yuk kita lihat sama-sama Yaya kita udah sampe nih Kok tempatnya kayak gini kak? Bagus banget Cuman walaupun ini kayak bintal lima gini tapi aku tetep takut banget sih kak Iya ini tuh namanya rumah duka Grandheaven Katanya tuh disini tuh emang rumah duka tapi suasananya tuh kayak hotel gitu loh Kerasaran ya sih kita masuk aja yuk Hmm kak Cila aku takut kak Cila dulu nih masuk Oh ya kamu dulu lah kan Ini dulu reporter dulu baru kamera Yuk udah gak usah takut gitu Kak Cila ini kok bagus banget sih? Iya makanya kamu ngapain takut kayak gitu orang bagus gini wangi Ayo Ayo cepet Yuk kita sekarang mau ketemu sama direkturnya nih Kak C ini dimana orangnya? Iya katanya dia di lantai atas coba kamu nih Coba pelan-pelan aja ya Coba pelan-pelan aja ya Ya Kalian cari saya Dari Nek TV dari catatan si bocil Saya mau disini Bawa wawancara rumah duka ini boleh gak pak? Boleh Kalo prias mayatnya ada gak pak? Ada Jangan itu Jangan itu Jangan kesitu pak Jangan Oke Saya mau tanya-tanya aja pak Boleh Saya mau lihat ruangan-ruangan disini ya pak Boleh Yuk kita kesana Ayo Ya udah sekarang kita mulai ya Sambil kita cari blokingan buat opening dulu oke? Oke Nih micnya Yuk pak kita kemana kita lihat-lihat pak Tuh kan rumah duka ini emang kerasa banget bintang limanya Dari lobbynya kita bisa ngeliat kalo tempat ini luxury banget loh good people Hai good people hari ini Yaya lagi ada di rumah duka Grand Heaven di daerah Fluid Sekarang di sebelahnya Yaya udah ada direktornya ada Pak Li Dan akan temenin Yaya hari ini buter-buter ya kan pak? Betul sekali Yuk good people ikutin Yaya terus ya kegiatan hari ini yuk pak kita lihat-lihat Terima kasih Kayak panyain tuh Ngapasih kok Petunjuk-petunjuknya kayak di airport gitu Kak Cila Kak Cila udah bawel ya Air Pot Oke Bukan daerah Nah kalo itu apa tuh Kok kayak di bandara gitu Betul Jadi memang untuk signage kita sendiri Jadi memang konsepnya seperti di bandara Kalo misalnya kamu pernah ke bandara Di luar Pasti kamu akan lihat sunnest chair begini kan? Hmm Jadi kayak ngasih tau tempatnya dimana? Betul karena ini journey to heaven Jadi ini ada tempat transit untuk kesurga Seperti ini Ah gak gitu ya Every time ya Tret Sekarang kita mau kemana nih pak? Ada tempat yang bisa aku tanya-tanya lagi pak? Boleh Sekarang kita ke belakang Kita ke kamar jelasan Tidak usah Adiat Ini kita dimana sih? Kok lapangan gede banget kayak gini? Kita mau liputan proyek orang ya? Pakai ada eskavator segala tuh? Ih bukan kak Itu kita mau main paramotor Hah? Paramotor? Bentar bentar Paramotor? Para itu kan artinya banyak motor Itu ya kendaraan motor Berarti ada motor banyak gitu Mau mau kebut-kebutan motor Bukan kak Aku pake mesin gitu ada baling-balingnya Yaudah ya kak Taburan lah lama Tanya Tau gak sih good people? Paramotor berhasil mencatat rekor dunia Dengan penerbangan paling tinggi Mencapai 25.590 kaki Oleh Ramon Morilla Saumeron Kak Cila Aku rada takut nih Kak Cila Enggak gak apa-apa Itu kan kosong ya pak artinya Kosong kok Tapi kayaknya gerak-gerak ya pak? Enggak apa sih? Enggak apa sih